Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Asef Herman Oke teman-teman Di video kali ini Saya akan membuat sebuah Tutorial ya Yaitu cara menampilkan Gambar atau tampilan PS3 Atau playstation 3 Ke hp Android ya teman-teman Nah Jadi tampilan PS nya itu Bakal tampil di HP Android ya teman-teman Dan kita bisa merekamnya ya Hasil main game nya itu kita bisa rekam Apa saja Yang pertama Kita harus siapkan PS nya Atau playstation 3 nya Yang pertama Playstation 3 Terus yang kedua Kabel power Nah ini dia Nah Kabel power PS3 nya ya Kalau enggak ini Enggak hidup Nah ini dia Kabel power Terus Kabel HDMI PS3 HDMI PS3 Ya Terus Kita pasangkan dulu ya Nah Kita step by step aja ya Oke yang pertama Pasangkan dulu Kabel power nya ya Kita colokin dulu Biasanya Coloknya di depan Nah ini dia nih Disini nih Nah Udah teman-teman Pasti udah tau lah Ya Ngelokin Kabel PS ya Kayak DVD BCD Nah udah tercolok Baru kita colokin dulu Nah Sudah Menyalah ya teman-teman Habis itu kita pasangkan Kabel HDMI Nah Kabel HDMI Bawaan dari PS3 nya ya Biasa di Nah disini nih Mana lagi Nah Kita colokin Sudah terpasang Seperti ini Maaf Nah Sudah terpasang Seperti ini Kita siapkan HP Android nya ya Nah Nah ini dia HP Android nya Nah Saya menggunakan HP Android ya Yang penting HP Android lah ya Nah ini Nah di dalam HP Android ini Supaya Tampilan Playtation ini Bisa tampil Di HP Android Kita membutuhkan Sebuah aplikasi ya Yaitu Ini namanya USB Kamera ya Yang ini nih Nah Kalian bisa download Aplikasinya Di Playstore ya Google Playstore Nah Bisa download Kalian Di Google Playstore Caranya Tinggal Ketik USB Kamera Nah yang ini Nah ini ada yang paling atas ya Oke Tinggal download Oke setelah itu Kita buka ya Yang USB Kamera ini Kita buka Nah Ya Lalu kita pasangkan dulu Maaf Bantu dulu Pegang Nah Kita pasangkan dulu Disini Nah Belum leho ini Nah Ini buat Kita main ya Nah Gimana caranya Sedangkan disini Kita menggunakan HDMI Terus gimana caranya Lockingnya Nah kita perlu Kabel tambahan ya Yaitu Nah ini dia Ini Sambungan Kabel USB Cewek cowok Yang ini cewek Yang ini cowok Nah ini dia Oke Terus Kita pakai OTG Nah ini dia Kabel OTG nya OTG ya Nah ini dia Oke Ini Nah caranya Kita Cowokin Ke Sini Nah Oke Kita masukin Kesini Nah Ini dia Teman teman Habis itu Habis itu Sudah tercolok ya Sudah tercolok nih Nah disini Otaknya Nah disini nih Kita menggunakan HDMI Video capture Ya Jadi saya ini Beli itu Sekitar 100 ribuan Kalau gak salah ya Ini buat Bagusnya sih di OBS ya Menggunakan aplikasi OBS Software OBS Di komputer Tapi ini juga bisa ke HP juga Tapi Mungkin resolusinya Rendah ya FPS nya rendah ya Kurang dari 30 Kalau gak salah ya Jadi gambarnya agak Burem ya Kita coba ya Kita buka dulu Nah Ini Ikutan Manual Ya Ini dia penampakannya Nah Ini Ini buat In HDMI Input Ini output Tersambung ke HDMI Sama ke USB Yang cewek Oke Kita pasang dulu ya Kita pasangkan dulu Nah Seperti ini Abis itu Kita pasangkan ke Yang cewek Nah Seperti ini Teman-teman Ya Jadi HDMI Ke input HDMI Video Capture Terus output Ke sambungan USB Nah Disini Tambahan Sambungan ya OTG ya Nah Oke Kita coba Nyalakan PS nya Apakah Kita on ya Apakah bisa tampil Atau tidak Disini Kayaknya Belum Oke nih Campbell OTG nya Biasanya Kalau misalkan ini Bisa otomatis Cuman Kita setting Disini Tau Ternyata Belum Aktif ya Teman-teman Harus aktifkan dulu Di pengaturan Settingan OTG nya Nah Ini dia Pengaturan Nah Disini OTG nya Masih mati Nah Kita on Sudah on Sudah on Dia langsung Tampil Teman-teman Otomatis Langsung Tampil Kita Miringkan Dulu Kita Miringkan Dulu Nah Nah Jadi Tampilan PS3 nya Sudah tampil Di Hape Android Ya Ini Setiknya Ini Setiknya Mati Nah Nyalak Ini Kalau misalkan Dilihat Di setting Resolusinya Size Ini Cuman 720 X 480 60 FPS Ya Kalau Misalkan Yang kecil Itu Ini Kan Aga Ini Ya Coba Disini Ada 1920 X 1080 Kita Coba Kita Coba Ya Takut Nggak Support Kita Disini Gunakannya Yaitu 720 720 X 480 Tuh Baru Dia Mau Ya Nah Nah Oke Teman Teman Masih Loading Ini Tuh Teman Sudah Tampil Nih Ya Tuh Teman Teman Ini Beneran Di Android Ya Tuh Kita Main Game Game Ya Kita Main Game Bola Tapi Gambarnya Tuh Oke Kita Coba Main Game Bola Ya Oke Kita Setar Bulet Kita Coba Main Game Bola Loading Loading Teman Loading Apa Oh iya Tuh Ini Beneran Ya Di Android Ini Gak Boong Tuh Tuh Di Android Ya Jadi Kita Bisa Merekam Tapi Bagusnya Rekamannya Itu Kan Bisa Langsung Hasil Dari Sini Ya Langsung Dari Aplikasi USB Kameranya Nah Nah Ini Tinggal Disini Klik Tinggal Klik Disini Apa Namanya Record Ya Tapi Saya pernah Nyobain Cuman Agak Delay Ya Tapi Kalau Misalkan Kalian Merekam Itu Lebih Bagus Menggunakan Ini Teman Teman Menggunakan Bantuan Ya Bantuan Aplikasi Saya Disini Menggunakan Screen Recorder Ya Nah Ini Dia Gunakan Screen Recorder Nah Kita Coba Ya Soalnya Lebih Jelas Ya Oke Kita Saya Saya Langsung Rekam Ya Langsung Record Ya Tadi Video Ini Ada Hasil Record Ya Teman Teman Oke Kita Record Nah Oke Kita Start Pegang Ini Nah Ini Pegang Agak Dekat Nah Ini Dia Teman Teman Masih Loading Ya Kita Coba Dulu Delay Apa Enggak Ya Nge-lag Apa Enggak Ya Nah Kita Bermain Juventus Ya Teman Teman Ini Asli Ya Di Android Ini Takutnya Enggak Percaya Kita Main Versus Apa Ya Barcelona Aja Ya Tiga Spanyol Nah Dia Pakai Barcelona Kita Lawan Barcelona Ya Tuh Cuman Disini Agak Burem Ya Tampilannya Teman Teman Beneng Nah Kita Coba Dulu Ya Kita Langsung Aja Main Cuman Disini 5 5 Menit Oke Kita Langsung Coba Apakah Nge-lag Atau Tidak Kalau Misalkan Menggunakan HDMI Capture Ini Ya Oke Kita Kerasi Dulu Suaranya Nah Nah Jadi Teman Teman Nah Teman Teman Tampilannya Lumayan Sisi G5 Ya Saya Coba Main Teman Teman Disini Lumayan Ya Tidak Ada Like Lancar Mungkin Ini Karena PS3 Teman Teman Segok PS3 Mungkin Ini Karena PS3 Yang Terlalu zeigen Yang Sementara Tidak Terlalu Liga Sementara Tidak Liga Sementara Pembusu Sementara Tidak 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 Kis 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 I think they're making the pitch as big as possible to work both flanks into better supply rates. Yanta susah ya mainnya. Tapi enggak leg lah teman-teman. Yanta susah ya mainnya. Yanta susah ya mainnya. Cuma layarnya agak buram ya teman-teman. Kalian kalau misalkan pengen beli pikir-pikir dulu aja ya. Tonton dulu nih video nya lu. Sambaga dekat main. Sambaga. 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 ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman tuh media sticknya ya cuma menggunakan HDMI capture ini kalian juga bisa rekam layarnya ya sekaligus oke teman-teman eh kalian kalau misalkan pengen beli bisa beli di Bukalapak juga ada di Shopee juga ada di aku laku juga ada di Lazada juga ada ya teman-teman jadi kalian kalau misalkan pengen beli silahkan cuman tampilannya tidak full HD ya teman-teman ini cuma segini tampilannya ya Oke segitu saja dari saya semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian suka yang suka gaming itu kan bisa kalian record tuh hasil main PSnya kita upload ke YouTube ya Oke setelah ini ada hasil Hai hasil rekaman ya si record rekaman dari video capture HDMI ya saya teman-teman terima kasih yang sudah menonton yang sudah mampir dukung cerlus channel ACFerman dengan cara like share dan subscribe so it's away we go then jim you've played in games of this nature who can make the difference well the very exciting Antoine Griezmann he has an impeccable first touch but with the ball under control he can use as many skills so the big names earn their reputations for precisely the reason we just see they have a habit of making the presence felt and here we are early stages he struck one and he looks hungry for war and how about the timing of 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 the pass and run they've worked it before and no doubt they'll work it again Barcelona didn't expect this that's for sure what can they do now what can they do now it's loose who's getting there and he's on his way here comes the corner gets up gets up to head it oh taken with style two up two easy how many more to come just so calm under pressure oh this fella's as slippery as a kneel the way he freed himself to score I mean for that defence it was a case of oh you've got him now you don't brilliant Juventus Juventus have a couple of goals without reply it's 2-0 that second goal is such a tolerising effect on perspective moods I mean one team are under more pressure now to get the next goal and the other will fancy their chances of turning two into three fire FG chiqui chiqui FG FG Robble FG chiqui Well the defence Euro So you can't go FFG tom selamat menikmati 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 selamat menikmati